Bisa ngancurin planet Ah gejo banget lah Bang Jon Enggak bukan dia pagi-pagi di teras Pake sarung, pake koskutang Terus mainin burung Bukan itu maksud gue Badannya emas semua kayak lagi cosplay Jadi Samsung Filter Magnum Selamat datang Di Coci TV konten yang mereview film Dari sudut pandang orang TAYAL Brai Satpam penjaga luar angkasa Is back Guardian of the Galaxy Volume 3 Biar singkat Padat dan jelas kita singkat aja Jadi GOTG 3 ya Ini jadi babak terakhir Dari triloginya GOTG Sekaligus Project terakhir James Gunn Sebagai sutradara di MCU Ya kalo istilah kerennya sih Last Dance kali ya Timeline ceritanya Setelah perang besar Di Avengers Endgame Kali ini Peter Quill and the Game Menjalani misi Untuk nyelamatin nyawanya Rocket Terkun Nah misi inilah Yang membawa mereka Berhadapan sama Villain baru Hike Evolutionary Yes Film ketiga ini Memperkenalkan Dua Villain baru Adam Warlock Sama Hike Evolutionary Apa sih kehebatan mereka? Kalo Adam Warlock nih Dia bisa hidup Tanpa oksigen Tapi tidak bisa hidup Tanpa cinta Dan kalo Hike Evolutionary Bisa ngancurin planet GOTG3 adalah Film penutup yang Satisfying Semua yang diharapin fans MCU Ada disini Lo sebut apa? CGI keren Ada Action seru Ada Komedi di momen-momen Tak terduga Ada Komplit semua Ini tuh ibarat Toserba James Gunn berhasil Menciptakan Sebuah film penutup Yang Mengacak-ngacak Perasaan penonton Sedih Tegang Bahagia Semua ada disini Komplit Pokoknya full emosi Dari awal Sampai akhir Kalo gue pribadi sih ya Gue puas banget Dramanya jauh lebih baik Kalo dibandingin sama Ant-Man Quantumania ya Dua film ini kan Temanya sama-sama Menyelamatkan keluarga Tapi Di GOTG3 Eksekusi James Gunn Lebih baik Komedi Nah ini menarik nih Ngebahas komedi Kalo menurut gue GOTG3 adalah Film MCU Dengan komedi Terbaik Sampai saat ini ya Lagi-lagi James Gunn Berhasil menciptakan GOTG Sebagai film yang Menyenangkan Lewat lawakan-lawakan Khasnya Dan hebatnya nih Pak Sutradara Bisa ngebangun Komedi di tengah Adegan Menegangkan Dan lawakannya tuh Nggak cringe Nggak cuma sekedar Bikin penonton Hmm Nggak Tapi ngakak Salud juga Buat John Murphy Sebagai Komposer musik Ini pertama kalinya Doi terlibat Di GOTG3 Dan hasilnya Gokil Musik 90-an Sama 2000-an Yang dimasukin Di film ini Sukses banget Bikin Adegan Jadi lebih hidup Penonton tuh Disambut dengan Lagunya Creep Yang mellow Habis itu Film ditutup Sama lagu Come and get Your love Yang Energic Yang asik Ah keren banget Lo Good job Bang John Sekarang kita Ngomongin Penokohan Di film ini Setiap karakter Dikasih waktu Untuk show off Masing-masing Jadi Terkesannya Tidak ada yang Paling menonjol Semuanya Terkesannya Rata Dan gue merasa Di GOTG3 ini Kemistrinya Makin solid Kita wajib Bahas soal Rocket Raccoon Karena dia Jadi sorotan utama Di GOTG3 Penonton Diajak Mengeksplore Dalam-dalam Masa lalunya Rocket yang Ternyata sangat Menyedihkan Sekali Tapi Di film ketiga ini Rocket Apa ya Sifat sarkasmenya Nggak ada gitu Gue nggak tau ini Baik atau Nggak Sia Tapi Kalau gue pribadi Kurang Greget aja Gitu loh Mana Rocket yang sarkas Itu Yang tenggil Itu Disini Tidak terlihat Ya mungkin Di ketiga ini Kita ngeliat Raccoon yang Versi agak Lebih sopan Karakter Drax Juga menarik Karena disini Kita bisa ngeliat Sisi lain Dari Drax Yang Nggak kita lihat Di film-film sebelumnya Dimana dia Terlihat Seperti Figur seorang bapak Nggak Bukan dia Pagi-pagi Di teras Pake sarung Pake kos putang Terus mainin burung Bukan itu Maksud gue Maksud gue Disini dia Ape menunjukkan Sifat kebapaan Gitu loh Ngemong anak-anak Lo bayangin aja Sangar Brutal Tapi ternyata bisa friendly Sama anak-anak Terus V-lane Adam Warlock Sama High Evolutionary Diperkenalkan dengan Ya ala kadarnya Jalan ya Gue suka Sama penampilannya Adam Warlock Badannya Mas semua Kayak lagi cosplay Jadi Samsung Filter Magnum Terus High Evolutionary Aduh Gue agak Gatel nih Pengen ngomongin Penampilan dia Penampilannya Kayak Robocop Belum jadi Coba deh lo nonton Robocop tahun 1987 Nah kayak gitu Sebelum GOTG3 Rilis Ada isu Katanya Ada anggota Guardians Yang Metong Alias Mati Apakah itu benar Jawabannya Jangan Dispil Kasihan Yang belum nonton Kena spoiler Momen Terkuat Ada di ujung Film Di akhir Semua karakter Dapet ending Yang Pantas GOTG3 Ditutup dengan Ending yang Sangat Manis Sdawad kali Ah manis Oh iya Mau ngingetin Jangan lupa Lihat Mid credit scene Sama Post credit scene Mid credit scene Ini ngeliatin Formasi Barunya Guardian of Galaxy Sedangkan Post credit scene Mungkin Ya ini Mungkin Loh Mungkin Jadi bocoran Akan Ada Spin off Dari Salah satu Karakternya Ya Sekitaran dulu Review Guardian of the Galaxy Volume 3 Yang sudah tayang di bioskop Silahkan berbondong-bondong Ramaikan bioskop Seperti yang gue bilang Kalau gue sih Sangat puas Untuk ukuran film Penutup MCU ya Mungkin Memang levelnya Belum Menyentuh Avengers Endgame Tapi Di bawahnya Di bawahnya Oke Terima kasih Sudah menonton Semoga terhibur Kalau terhibur Aduh Capek gue Ngomongnya Ya Subscribe lah Jangan lupa Mencetam Bujempol Nungging juga Sampai ketemu Di konten Jocit TV Berikutnya Ciao